selamat menikmati mendahului kehendak Tuhan semata ini adalah murni ilmu titen atau ilmu mencermati yang disampaikan kepada anak cucu dari generasi ke generasi agar dapat kebekjan atau keberuntungan dalam membina keluarga yang harmonis dan bahagia insyaallah saudara-saudara semua secara umum pria dengan beton lahir satu wage itu adalah sosok yang pelupa pelupa ya jadi untuk mengingat ya mungkin barang yang ketinggalan itu ya itu ataupun mengingat nama seseorang itu itu mudah lupa meskipun begitu pria dengan beton lahir sabtu wage ini tidak pernah putus asa selalu rajin ya selalu rajin untuk bisa mengingat ya dengan berbagai macam teknis mungkin dengan mencatat atau segala macam ini istimewanya seperti itu jadi secara umum adalah mudah lupa atau pelupa saya tidak mengatakan ini pikun tapi untuk mengingat ini memorinya ini kurang begitu tip atau kurang begitu full untuk bisa merekam mengingat ini secara umum pembawaan dari beton lahir sabtu wage untuk pria itu ya kadang ini hatinya ini peku ini sedingin es lu sudah maaf ini ya dalam hal asmara sudah sakit hatinya dingin tidak mudah panas tidak mudah terbakar oleh api asmara misalkan seperti peku kaku bagaikan batu sakit kalau sudah tidak adalah tidak ini sulitnya ini ngubah-ubah ini hati perasaan pria dengan beton lahir sabtu wage nah ini ini mudah marah gampang marah gampang tersinggung tapi juga mudah reda istimewanya seperti itu lep marah bisa turun step up step down cepat selanjutnya maaf ya saudaraku punya kecenderungan secara umum sifat yang serakah ini ingin menang sendiri ingin menguasai sendiri sifat serakah mohon untuk dikendalikan dibuang jauh-jauh dari kehidupan anda karena sifat ini yang sering mendapatkan masalah yang menjadikan bumerang kehidupan anda di masa-masa yang akan datang selanjutnya anda pria punya pikiran yang cerdas pria dengan maton lahir sabtu pagi kecenderungan sangat cerdas logikanya jalan boleh dikatakan disini kecerdasannya bagus adalah sosok yang rajin baik dalam pekerjaan dalam bidang kerapian berpakaian dan sebagainya sosok yang rajin dan rapi tidak suka ikut campur urusan orang lain jika memang tidak berurusan dengan dirinya itu tidak pernah mau atau tidak ikut-ikut untuk mencampuri urusan lain ini juga hal yang bagus ramah kepada sesama atau pada orang lain ini juga bagus perlu dipertahankan untuk sifat-sifat seperti itu kecenderungan pria dengan petun lahir Sabtu Wage adalah sosok yang pendiam sedikit bicara banyak kerja ini juga bagus potensi tersebut bisa dilanjutkan di masa-masa yang akan datang jika dibohongi pria dengan petun lahir Sabtu Wage berbahaya atau dibohongi oleh si A misalnya si A tersebut akan kesulitan untuk bisa dapat kepercayaan lagi bahkan lebih fatal mungkin apabila ini si bos mempunyai pimpinan orang yang punya Sabtu Wage pria dibohongi anak-anak bisa langsung dikeluarkan dalam pekerjaan jika dibohongi sangat berbahaya nah ini jika punya keinginan tidak mau dihalang-halangi harus dapat dan harus kenal ini juga ada baiknya juga ada yang tidak baik juga diupayakan supaya bisa untuk lebih ngelembah mana atau katakanlah disini jangan terlalu berambisi sekali serius tapi juga santai agar kita mendapatkan hasil yang maksimal supel disangat-sangat supel dalam pergaulan dalam pemikiran pada orang banyak elastik dia bisa ke atas bisa ke bawah tidak pernah bersifat yang apa namanya ya bersifat yang kaku ini elastik sangat supel satu hal yang perlu di ini maaf saudara adalah pencemburu tipe-tipe apa istilahnya tipikal pria dengan beton lahir sabtu wagi adalah tipe yang pria yang pencemburu dengan kekasihnya atau mungkin dengan istrinya ini juga mohon untuk bisa dikendalikan agar jangan terlalu over ya agar tidak menghambat kelancaran anda dalam kehidupan sehari-hari agar angkuh dan suka membanggakan diri angkuh dan suka membanggakan diri ini juga dievaluasi lagi agar kita bisa rendah hati ya tapi juga tidak berkesan bahwasannya kita mudah disepelekan jadi sifat angkuh tersebut harus juga elastik ya melihat situasi ataupun kondisinya selanjutnya ini gampang tersinggung gampang tersinggung ini juga sifat yang harus dikendalikan betul-betul ini yang bisa menghambat anda nanti di masa-masa yang akan datang keistimewanya lagi ini sayang kepada istri anak istri atau keluarga ini salah satu hal yang perlu untuk dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi ya cinta kepada keluarga di masa-masa yang akan datang suka menolong orang lain apalagi ini orang yang kesulitan sengsara khususnya ini fakir miskin dua rasa kepedulian sosialnya sangat tinggi ya pria dengan waktu melahir sabtu wakil ini juga perlu dipertahankan atau ditingkatkan lagi agar kita bisa lebih peduli lagi terhadap kesulitan orang lain yang betul-betul pasti dan kita ketahui memang mantas untuk ditolong itu seperti itu jika tengkar tidak mau dikalahkan ini yang harus betul-betul dikendalikan ya bertengkar mungkin disini adu omong atau bahkan adu fisik ini waduh mau dikendalikan kalau bisa ya dihindari musuh tidak dicari-cari sekali berjumpa pantang dielakkan memang betul tapi ya mohon jangan sampai punya kayak gitu yang damai yang lancar jauh daripada konflik dalam bekerja selalu hati-hati bagus ini cermat hati-hati sehingga banyak hasil yang bisa dicapai dengan optimal dan maksimal maka terheran ini pria dengan petun lahir Sabtu Wage ini banyak yang berhasil ataupun lebih disayang pimpinan karena memang kinerjanya yang bagus saudara-saudara semua kita meningkat ke hal kerejegian pria ini pandai cari rejeki juga sayangnya tidak bisa awet hartanya awet simpanannya awet perolehannya ada-ada saja ya yang bisa menghamburkan pengeluaran yang tidak terduga kodanya itu banyak untuk profesi ya ini untuk bercocok tanam atau katakan petani pedagang juga tidak cocok kecenderungan anda kerja sebagai pegawai atau karyawan tapi kalau pun bertani atau berdagang ini apa kok diterjang ini hati-hati ya saudara-goh ini mudah kena tipu itu udah dibohongi orang ini ini kalau secara umum ya orang yang mempunyai peton lahir sep tua kayak pria dagang tani gampang dibohongi gampang dibohongi orang atau singkatnya udah ditipu hanya saja apabila memang cocok jodohnya atau cocok dengan istrinya berdasarkan meton lahir atau neptunya dagang ataupun bertani baru muncul baru sukses gitu itu seperti itu biasanya seperti itu kecenderungannya untuk dagang ataupun bertani itu mudah dibohongi atau mudah ditipu sehingga dianjurkan untuk tidak menjalani profesi tersebut tapi kalau mempunyai terpaksa ataupun sudah tidak ada cara lagi hanya bisa bertani ataupun berdagang ini lihat kecocokan dengan istrinya kalau memang cocok peton lahirnya atau neptunya maka akan berhasil atau sukses insya Allah seperti itu ya arah penguripan atau arah penghidupan dianjurkan oleh poro sepuh atau poro leluhur buat pria dengan peton lahir satu wakil adalah arah timur dan utara dari domisili aslinya atau tumbah kelahirannya tanah tumbah kelahiran itu menuju arah timur dan utara ini yang dianjurkan yang lebih banyak hasilnya dan lebih kecil godaan atau menelangannya ini selanjutnya jika memang cocok juga dengan jodohnya atau istrinya ini saudara akan mempunyai banyak keturunan yang pertama apabila berdagang cocok dengan neptu peton lahir istri ini baru berhasil yang kedua bila cocok dengan jodohnya berdasarkan peton ataupun neptunya ini saudara akan punya banyak keturunan atau banyak anak anak keturunan inilah yang akan mengangkat derajat kemuliaan orang tuanya jadi mohon untuk dibina dididik dengan baik anak ini yang akan mengangkat derajat kemuliaan orang tuanya selanjutnya untuk perjodohan dianjurkan untuk pria dengan beton lahir sabtu wage adalah dengan wanita beton lahir yang punya neptu 8 10 12 14 16 18 silahkan anda pilih salah satu bagi saudara yang belum jelas siapa-siapa neptu 8 10 12 dan seterusnya anda bisa melihat pada video saya tempoh hari dengan judul lintang awak siapa-siapa yang punya neptu 8 10 dan seterusnya itu beton lah kita apa saja anda nanti bisa melihat pada video saya tempoh hari saya rasa seperti itu ya saudara-saudaraku ulasan dan urean saya di video ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan saudara semua untuk tambah eling dan waspada agar semakin maju semakin lancar usahanya di masa-masa yang akan datang insyaallah saya mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan dalam urean atau penjelasan di video ini terima kasih banyak atas perhatian saudara semua dalam menyaksikan penahian video ini sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang salam rahayu salam nusantara selamat menikmati selamat menikmati